Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabar? Balik lagi di channel youtube aku, Isikave CA Sharing lagi ya bun, rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga Kali ini aku lagi rebus air dan aku masukkan ke dalam termos Ini tuh buat bikin susunya cesa ya bun, karena cesa itu susu formula minumnya Jadi udah gak asih aku Dan setelah selesai, aku masukin ke dalam termos Ini tuh aku tadi udah curi star racik-racik sayuran untuk bikin shop checker nih bun Cekernya juga udah aku rebus dulu sampai 2 kali ya Aku buang airnya yang pertama Nah terus ini yang kedua Nanti aku mau langsung cemplungin ke kuali ini Hari ini masaknya ngabisin stok yang ada di kulkas Karena aku belum belanja lagi teman-teman Nah kalau disini aku tuh belanjanya gak untuk 1 minggu Tapi 2 hari sekali gitu deh Karena takutnya kalau aku belanja 1 minggu Ternyata aku pulang ke kawungan tenia bun ke rumah suami aku Jadi disini tuh mipil-mipil dulu Nah aku disini tuh untuk beberapa hari ke depan Karena aku tuh ada kerjaan Harus garap-garap video endorse bun Masya Allah Ini aku nasinya pake priuk bun masaknya Jadi ada intipnya atau keron ya Kalau di daerah aku itu namanya keron Nah bun ini tuh aku bikin memang sengaja Karena pengen goreng intip gitu loh bun Jadi aku buat aja seperti nasi liwatan kayak gini ya bun Pake priuk atau kastrol Dan ini dia bun Masya Allah Bagus banget cantik banget kan ya bun Nah belakangnya juga gak terlalu gosong nih Sedang-sedang saja Jadi ini tuh enak banget nih bun Kalau nanti kering digoreng Ini tuh salah satu cemilan favorit aku dan suami bun Ada yang sama gak? Kalau ada yang sama berarti kita satu padepokan bun Oke intipnya tadi langsung aku jemur bun Dan sekarang dilanjut masaknya Aku lagi bikin sopnya cesat Andalan aku setiap kali bikin sop Aku selalu menggunakan bumbu kuah bakso ini bun Aku gak tau deh kenapa suka banget sama bumbu ini Karena emang rasanya tuh enak banget bun Ada yang pernah cobain belum? Nah ini terakhir sayuran-sayuran yang cepet layu Aku masukin ya temen-temen Jadi ini tuh gak perlu dimasak lama-lama Dia tuh udah empuk Dan ini yang terakhir ada tomat sama daun bawang seledri Aku masukin juga Aku tuh seneng banget deh bun Sama sayuran warna-warni kayak gini Temen-temen juga ada yang suka gak sayuran warna-warni kayak gini Eh tapi gak semua suka ya Karena ada beberapa temen-temen aku itu yang Dia ataupun keluarganya dia tuh gak suka makan sayur gitu tuh ada loh Di jaman sekarang tuh banyak gitu ya Tapi kalau aku tipe orang yang suka makan sayur bun Dan aku juga ngajarin anak-anak aku untuk suka makan sayur Ini udah mateng aku mau nyuapin cesa dulu ya bun Oh iya aku tuh pulang ke rumah pink cuma berdua sama cesa bun Jadi masaknya gak banyak Ayah gak pulang terus anak-anak juga gak ikut Karena lagi UTS bun Amin Amin ini semua ngomong video mau gak nyala ibu 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 Bisa gak? Bisa gak mau Saya gak Dua orang Dua orang Dia Yaudah mamam gak apa-apa Aku udah selesai nyuapin cesabun Dilanjut aku langsung beberes di area dapur Itu tuh tadi aku nyuci-nyuci piring sedikit ya Tapi gak kerekot Nah sekarang aku lagi laplop di area temboknya Karena kadang tuh kayak ada kotor bercak-bercak apa gitu sedikit Ya mungkin bekas ini ya cipratan air atau apa gitu lah Karena cesabun mau bobok bun Dia lagi minta digendong aku Daripada aku buang-buang waktu Yaudah deh aku langsung aktivitas aja lagi ya Ini aku lagi bersihin rice cooker aku Masya Allah kotor banget Ini kayak bekas kerak-kerak nasi gitu ya Lama gak aku bersihin bener-bener banyak barang yang terbengkale ya bun Kalau rumah itu sering ditinggal Bersih-bener banyak barang yang terbengkale ya bun Bang-bengkale ya bun Tengah-bengkale ya bun selamat menikmati 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 taruhin tempat sampah sama buat keranjang baju kotor gitu loh bun dan itu Cesa masih belum tidur juga Masya Allah lagi susah tidur juga ya bun jadi aku ajakin aktivitas aja untungnya tuh anteng bun gak rewel selamat menikmati dah yuk yuk masuk yuk 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 ayo yuk yuk masuk yuk hai teman-teman dilanjut ya ini vlognya aku tinggalin tadi sempet tidurin Cesa tadi habis aku suapin main-main sebentar terus dia bobo nah sebenernya ini tuh udah masuk jam makan siang ya kurang dikit gitulah buat aku masih agak early gitu jadi aku mau masak dulu nah ini aku tuh mau masak ini bun bun cheese yaitu ada kedelainya tau gitu kedelainya terus ini dikasih bakso dan ini aku pengen yang pedes banget jadi rawitnya tuh banyak banget nih bun ini bawang merah sama bawang putih dan aku lagi bingung mau ceplok telur atau enggak gitu ya untuk lauknya karena ini yang tadi Cesa ya itu ada sup ceker juga belum habis pasti enggak bakal habis jadi aku takut makanannya tuh mau besir kalau aku cuma berdua sama Cesa aja bun aku masaknya tuh enggak banyak-banyak gitu karena pagi aku belum bisa sarapan nasi makan siang nasi oke ya nah sorenya tuh juga opsional kadang makan nasi kadang enggak bun jadi kayak tanggung banget sebenernya ya kalau enggak masak dari pagi gitu tapi yaudah deh aku mau masak dulu ya ini udah aku racikin oke aku mau masak dulu nih bun jadi ini udah aku boleh terima kasih jadi mما tai aku mau selebar dia aku mau aku aku Aujourd apel seperti aku selamat menikmati 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 selamat menikmati